Ya pemirsa RSUD Raden Matahir angkat bicara terkait adanya pelecehan seksual yang terjadi pada mahasiswa magang. Dalam keterangan rilisnya, terduga pelaku dinonaktifkan sementara dengan dipindahkan ke unit non-pelayanan. Direktur RSUD Raden Matahir, Dr. Herlambang, akhirnya angkat bicara terkait adanya laporan dukan pelecehan seksual yang dilakukan perawat ke mahasiswa magang di ruang operasi rumah sakit. Herlambang menjelaskan sejak adanya laporan dari pihak kampus korban pada 2 November 2022 lalu, pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut dan dikeluarkan rekomendasi surat pemberhentian sementara sembari menunggu hasil investigasi proses hukum yang berjalan. Selanjutnya, pada tanggal 17 November, keluar sanksi terhadap terduga pelaku, yakni pencabutan klinik sementara dengan menempatkan yang bersangkutan ke unit non-pelayanan. Selanjutnya akan dievaluasi untuk pemulihan kewenangan klinis. Kemudian pembinaan etik oleh atasan dan dilakukan pemeriksaan etik oleh MKEK, Persatuan Perawat Indonesia Provinsi Jambi. Diketahui terduga pelaku BP merupakan salah satu perawat senior di RSUD Raden Matahir dan berstatus PNS, namun pihak rumah sakit enggak menyebut sudah berapa lama perawat tersebut bekerja. Selain itu, dikonfirmasi terkait CCTV di lorong antar ruang operasi, pihak rumah sakit menyebut tidak ada CCTV yang merekam kejadian tersebut. Kewenangan klinis sementara dengan menempatkan yang bersangkutan di unit non-pelayanan. Artinya memang dari awalnya sudah dipindahkan juga ya, diberhentikan sementara. Dan selanjutnya akan dievaluasi untuk pemulihan kewenangan klinis. Dan yang kedua, sama hasilnya yaitu pembinaan etik oleh atasan. Dan juga sama yaitu dilakukan pemeriksaan etik oleh majelis etik ya, Provinsi Jambi. Ada terlampir juga. Yang terakhir, tentu kita berkesimpulan dari semua proses ini, pihak rumah sakit dan matahari itu tidak pernah ada pembiaran laporan tersebut. Artinya kita melakukan proses sesuai dengan aturan yang ada. Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan.